FADLI NURDIANA Kontroversi memenuhi laga tersebut karena wasit utama Eko Agus Sugiharto mendapat pukulan dari pemain sulteng, Muhammad Rizky, momen tersebut jadi puncak emosi para pemain sulteng yang merasa wasit selalu memberikan keputusan menguntungkan untuk Aceh. Sebelum momen itu, wasit menunjuk titik putih untuk memberi hadiah penalti Aceh. Setelah Eko Agus dipukul, wasit digantikan oleh Fadli Nurdiana yang kembali memberikan penalti untuk Aceh di pengunjung laga. PSSI sendiri sepakat untuk menginvestigasi seluruh perangkat pertandingan untuk membuktikan jika adanya dugaan match fixing. Namun kini jadi tanda tanya mengapa Fadli Nurdiana justru hadir jadi wasit cadangan kembali di laga Persipura Jayapura versus Persela Lamongan, seperti dilansir bolasport.com dari forum wasit Indonesia. Laga Persipura Jayapura versus Persela Lamongan sendiri dimenangi oleh tim tamu dengan skor 0-1. Satu-satunya gol kemenangan Persela diciptakan oleh Ezekiel Endoasel pada menit ke-75. Hasil ini semakin membenamkan Persipura Jayapura di dasar klasemen Liga 2 Grup 3. Mutiara Hitam kalah tiga kali beruntun dengan koleksi poin 0. Pada laga lain, Trans Nusantara FC bermain imbang 0-0 lawan Del Trasido Arjo. Di grup 2, Persiko Kudus menang 1-0 atas persekat Tegal. Nusantara FC mengalahkan tamunya Adiaksa FC dalam laga bertajuk Derby Soloraya dengan skor 2-1. Di grup 1, drama 10 gol tercipta di Stadion Benteng saat Persiko tatang rang takluk.